Intro Halo Sobat Animal Kali ini kita akan membahas siapakah Yonko terkuat saat ini Daftar para Yonko telah berubah Disusul kalahnya Yonko Big Mom dan Kaido Keempat Yonko yang baru itu adalah Akagami No Sense Mugiwaranul Luffy Bagi si Badut dan yang terakhir ialah Marshall The Teach Dengan daftar yang baru ini Muncul pertanyaan Siapakah Yonko terkuat saat ini Kali ini kami akan memilih Seng sebagai Yonko terkuat Dilihat dari kemampuan dan jam terbang dia selama ini Untuk itu kami sajikan beberapa fakta Kenapa Seng layak disebut sebagai Yonko terkuat Fakta yang pertama Sengs ialah anak didik dari Goldie Roger Dua mantan anak magang dari bajak laut Goldie Roger saat ini telah resmi menjadi seorang Yonko Yaitu Sengs dan Bagi Meskipun masih banyak yang meragukan seorang Bagi Tetapi hal itu tidak berlaku kepada Sengs Kemunculan Sengs tidak sebanyak para Yonko yang lain Tetapi Sengs adalah orang yang mewarisi gaya bertarung mirip dengan seorang Goldie Roger Sengs menggunakan pedang Dan dia dikatakan sebagai ahlinya penguasaan Haki Eichiro Oda mengatakan Jika Luffy mampu mengalahkan 50 ribu manusia ikan Maka Sengs bisa mengalahkan 100 ribu manusia ikan Meskipun ini ialah kejadian di masa lalu Namun besar kemungkinan level dari Luffy belum bisa menyamai seorang Sengs Karena kunci kehebatan Haus Yoku Haki itu Adalah bagaimana kita mengontrolnya atau memusatkannya Dan Sengs punya jam terbang yang lebih tinggi daripada Luffy Fakta yang kedua Memiliki anggota kru kapal yang solid dan kekuatannya berimbang Kalau kita membahas seorang Yonko Jangan hanya membahas kaptennya saja Tetapi kita juga harus membahas kekuatan para komandan dan anggotanya Menurut Brainyu, salah satu anggota angkatan laut Semua kru Akagami tidak bisa ditembus Karena hampir semuanya level kekuatannya seimbang Baik itu bonti atau kekuatan individu Dan hal ini juga dibahas dalam Vivrekar Jika kekuatan Sengs dan Ben Beckman sebagai wakil kapten Ialah tidak jauh berbeda Jadi sangat jelas disini kekuatan bajak laut Akagami itu sangat merata Fakta yang ketiga Sengs memiliki hubungan dengan Gorosei Tak hanya kekuatan dari kapten dan para kru-nya yang sangat menakutkan Sengs ialah satu-satunya Yonko yang bisa memasuki Mary Joa Dan menemui para Gorosei Ini bisa jadi sebuah privilege untuk bajak laut Akagami Meskipun hingga saat ini tidak diketahui alasan Sengs bisa pergi ke sana Tetapi tidak bisa dipungkiri juga Gorosei membutuhkan seorang Sengs Bahkan dalam pembicaraan di Mary Joa terungkap Jika Gorosei sampai meluangkan waktu untuk mendengar penjelasan dari Sengs Banyak fans yang mengira Jika Sengs ini ialah keturunan dari seorang Tenryubito Tetapi hingga saat ini belum ada penjelasan yang pasti dari sang mangaka Eiichiro Oda Namun menurut kami Sengs memang memiliki kekuatan yang ditakuti oleh para Gorosei Mungkin saja Sengs mengetahui rahasia kelam tentang pemerintahan dunia Yang selama ini ditutupi oleh para Gorosei Dan faktanya Dia adalah mantan kru bajak laut Roger Yang telah mengetahui sejarah yang terjadi pada abad kekosongan Meskipun Sengs belum menginjakkan kakinya di Loftail Mungkin seorang Relic pernah menceritakan hal itu kepada Sengs Oke fakta yang keempat adalah Masuk dalam daftar pengguna haki terkuat Hal ini sudah pernah dikatakan oleh Kaido Jika Roger bisa menguasai dunia hanya dengan kekuatan hakinya saja Tanpa kekuatan buah iblis Itulah kenapa Sengs adalah salah satu orang yang termasuk bisa melawan Kaido secara seimbang Yang katanya memiliki julukan makhluk terkuat di bumi Sengs juga termasuk orang yang menguasai tiga jenis haki Dan para yungko seperti Shirohige, Big Mom, dan Kaido Sudah mencapai tingkat lanjut pada haki mereka masing-masing Jadi besar kemungkinan Sengs ialah pengguna haki yang handal Seperti yang kita bahas di poin nomor satu tadi Oda sudah mengungkapkan jika kekuatan haki Sengs saat ini mungkin masih di atas Luffy Namun tidak menutup kemungkinan di masa depan Luffy akan melampauinya Dan di kapten yang terakhir Sengs ialah yungko yang kejam dan sangat sadis Hal ini dibuktikan saat Bajak Laut Kit Membuat ulah di wilayah Bajak Laut Akagami Tanpa ampun kelompok Bajak Laut Akagami langsung memotong tangan dari kapten Kit Hal yang dilakukan oleh Bajak Laut Akagami ini terlihat lebih kejam daripada yungko yang lain Seperti Kaido dan Big Mom Seperti yang kita tahu jika ada yang berulah di wilayah Kaido Maka Kaido akan menghukumnya dengan memasukkannya ke penjara di Udo Big Mom pun begitu Dia akan memberi pelajaran para musuhnya dengan memasukkannya ke dalam sel buku dari Mondior Hal ini pun hampir terjadi kepada seorang port gas di Ace Dimana pada suatu hari ia ingin menemui yungko Akagami no Sengs Dan Sengs dengan tatapan tajamnya mengintrogasi Ace Beruntung sebelum kejadian buruk terjadi Ace mengatakan jika dia adalah kakak dari Luffy Dan Sengs menerimanya dengan ramah Oke jadi begitulah beberapa fakta Jika saat ini yungko Akagami no Sengs adalah yungko terkuat Jika kita lihat dari kemampuan dan jam terbangnya selama ini Kalau menurut kalian bagaimana? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!